Baik masih bersama saya, Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalangan. Balik ke berita lain, saudara jajaran saat lantas Pores Kota Tegal gencar melakukan pengetatan terhadap kendaraan yang masuk ke wilayah hukumnya. Kendaraan-kendaraan yang diketahui dari luar kota dan terindikasi melakukan perjalanan mudik satu persatu dihentikan. Penyekatan kendaraan ini dilakukan di jalur Pantura depan terminal Kota Tegal selasa pagi. Giat ini merupakan langkah pengetatan terhadap semua kendaraan dari arah Jakarta maupun dari kota di Jawa Barat yang akan masuk ke Tegal karena dicurigai akan melakukan perjalanan mudik. Kendaraan berplat nomor di luar kota Tegal satu persatu diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan, identitas pengendara dan penumpang, surat tugas, serta surat bebas COVID-19. Pengendara maupun penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 langsung diperiksa swab di tempat. Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Tegal. Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wolandari Wibowo mengatakan penyekatan ini akan dilaksanakan 24 jam penuh bersama TNI Polri dan pemerintah kota Tegal. Tindakan tegas akan diterapkan pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Para pemudik akan diminta untuk putar balik kecuali bagi mereka yang dalam keadaan darurat atau emergensi. Indikasinya belum mudik karena mereka beberapa dari wilayah sebelah dari Selawi, kemudian ada yang memang B dari Tegal, kemudian dia pas pergi sementara balik lagi ke sini. Meskipun platnya B terindikasi, tapi ternyata dari hasil interogasi dan juga pengecekan mereka negatif, mungkin bukan dalam kategori mudik. Pengendara maupun penumpang yang dinyatakan lengkap dan dari pemeriksaan Usweb di tempat telah negatif COVID-19 diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Namun apabila hasil pemeriksaan telah positif, maka akan dirujuk ke layanan kesehatan terdekat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.